Sampai jumpa, saya sangat gembira, akhirnya saya bangun lagi. Seorang pria psikopat yang mengalami gangguan kejiwaan. Pria ini diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamar seorang gadis, hingga membuat sang gadis trauma bahkan sampai hamil. Kira-kira bagaimana kisahnya? Daripada penasaran, yuk langsung saja kita intip alur filmnya. Check it out. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update dan film-film kerenan epik dari channel Ngintip Alur, oke? Pada awal film, terlihat karakter utama dalam film yaitu Cesar, yang digambarkan sebagai seorang pekerja keras yang ramah dan sangat sopan. Ia bangun sangat pagi, disamping seorang perempuan yang masih tertidur lelap, pergi bekerja dan siap melayani para penghuni gedung. Cesar menyapa para penghuni yang melayani gedung, melewati Robi, pembukaan pintu lift, menyortir surat dan koran, hingga mendengar keluh kesah dari para penghuni. Hingga kita diperkenalkan dengan karakter lain dalam film ini, perempuan yang di awal film terlihat masih tertidur lelap saat Cesar bangun pagi. Ia adalah Clara, seorang perempuan muda periang yang atraktif. Ia selalu tersenyum setiap kali bertemu Cesar di lobi saat hendak berangkat kerja. Ya, Clara adalah salah satu penghuni gedung apartemen dan ia tidak pernah mengetahui bahwa Cesar tidur di sampingnya setiap malam. Bayangkan betapa mengerikannya ide itu. Hari itu, Cesar sangat kelihatan sibuk dengan pekerjaannya, namun ia tetap mengunjungi ibunya yang sedang terbaring di rumah sakit. Setelah selesai, ia kembali ke tempat kerjanya, namun seorang pria tua memarahinya karena datang terlambat. Malam pun tiba, jam jagai dia pun selesai. Ia membersihkan semua sampah yang ada di gedung itu dan kembali ke kamarnya untuk mandi dan ganti baju. Setelah selesai, Cesar terlihat mengambil kunci kamar yang tiap lain adalah kunci kamar dari Clara. Karena dia merupakan pengurus dan penjaga di gedung apartemen tersebut, jadi ia memiliki akses ke semua kamar gedung tersebut. Cesar pun menyelinap masuk ke dalam kamar Clara dan bersembunyi di bawah kolom kasur hingga Clara tertidur. Setelah tertidur, Cesar membius Clara dan menidurinya kembali. Bahkan, dia memakai seluruh peralatan Clara termasuk alat mandinya. Tapi pintarnya Cesar, dia mengembelingkan barang tersebut sesuai keadaan semula, hingga penghuni kamar itu tidak menyadari hal tersebut. Di pagi buta, Cesar pun terbangun dan bergegas meninggalkan Clara di kamarnya agar tidak ketahuan. Namun ternyata, hal tersebut diketahui oleh seorang bocah perempuan yang Cesar sogok setiap hari agar tidak buka mulut. Hingga hari demi hari pun ia lelui seperti biasa, seperti melayani tamu, membantu orang-orang yang mengalami masalah di kamarnya. Kembali pada malam harinya, Cesar menyelinap ke kamar Clara dan melakukan hal-hal seperti malam-malam sebelumnya. Di malam itu juga, ia terlihat memberikan sebuah recikan obat-ubatan ke dalam alat make-up Clara yang membuat Clara alergi. Ngerinya juga, Cesar sering meneror Clara dengan mengirimkan surat kepadanya. Suatu hari, Clara terlihat sangat panik karena kamar apartemennya dipenuhi dengan serangga kecoa. Dia pun meminta bantuan kepada Cesar untuk membersihkannya sebagai petugas di apartemen tersebut. Namun, hal yang menyebabkan hal tersebut adalah Cesar. Ia sering menaruh buah busuk ketika ia menyelinap masuk ke kamar Clara. Sin pun berpindah di sebuah rumah sakit di mana tempat ibu Cesar dirawat. Dia sedang mengunjungi ibunya dan menceritakan semua hal yang terjadi pada dirinya. Dan ternyata, Cesar memiliki sebuah kelainan di dalam benak hatinya yang ia percaya dan meyakini dirinya bahwa ia dilahirkan dengan sebuah kececatan, tidak mampu merasakan rasa bahagia. Sejak menyadari hal tersebut, Cesar memiliki misi besar dalam hidupnya, yaitu membuat orang-orang di sekitarnya turut tidak bahagia. Hal tersebut yang membuat Cesar terus meneror Clara, karena Clara setiap hari terlihat bahagia dan tersenyum. Mendengar cerita tersebut, ibunya pun hanya bisa menangis dan tidak bisa berkata apa-apa. Di hari selanjutnya, terlihat beberapa polisi datang ke tempat tersebut terkait laporan Nona Clara atas kiriman-kiriman surat yang menerornya. Kemudian, Cesar menelpon Clara untuk kembali ke apartemen tersebut dan juga mengatakan ia sudah mengasapi kamarnya untuk membersihkan hama-hama yang hidup di tempat tersebut. Setelah selesai, Cesar terlihat mempersiapkan beberapa peralatan dalam tasnya seperti tali, gergaji, dan pisau. Cesar pun kembali menyelinap masuk dan ke kamar Clara dan kembali bersembunyi di kolom ranjang hingga menunggu Clara pulang. Akhirnya, Clara pun datang, namun sialnya ia datang bersama dengan pecahnya yang bernama Marcos. Dan tambah sialnya lagi, mereka bermantap-mantap di atas ranjang tersebut sembari Cesar yang hanya bisa mendengar desahannya di bawah kolom ranjang. Karena kencangnya ombak dan goyangan ranjang, tiba-tiba sebuah cairan dalam botol menyirami muka Cesar. Cairan tersebut adalah obat bius yang biasa Cesar pakai untuk membius Clara di malam hari. Cesar pun terlihat panik dan berusaha untuk keluar dari kamar tersebut. Tapi karena setengah oleng, dia salah mengambil kunci dan menjebak dirinya di kamar itu. Keesokan harinya, terlihat Cesar yang terpaksa tidur di kamar mandi. Dan ternyata, pacar Clara yaitu si Marco menemukan sebuah tas di kolom ranjang yang tidak lain adalah barang-barang dari Cesar. Namun Clara dan Marco belum menyadari hal tersebut. Lalu, Cesar pun berusaha untuk keluar dari kamar tersebut ketika Clara dan Marco sedang berada di kamar mandi. Namun, ia terlihat oleh Marco dan langsung dikejar. Marco pun menanyakan kenapa ia bisa masuk di tempat tersebut. Namun dengan liciknya, dia memberikan alasan yang sangat bagus. Bahwa ia meninggalkan kunci dan perlatan pengasapan dan alat bersih-bersihnya di kolom kamar Clara sewaktu ia membereskan tempat tersebut. Cesar pun akhirnya bisa keluar dari tempat tersebut. Hal tersebut benar-benar sial buat Cesar karena di hari yang sama, dia juga dipecat dari pekerjaan itu. Dan dia kembali melihat Clara dan Marco bahagia. Di malam harinya, ia pun sangat depresi dan mencoba untuk melompat dari gedung tersebut. Namun, ia tidak bisa melakukan hal tersebut ketika melihat Clara dan pacarnya kembali ke apartemen tersebut yang sebelumnya mereka berencana untuk liburan beberapa hari. Sesampainya di dalam kamar, mereka terlihat bertengkar. Ternyata, dari hasil pemeriksaan dokter, Clara sedang hamil. Mereka pun terheran-heran karena setiap mantap-mantap selalu menggunakan pengaman. Nah, bisa ditebak nih lur. Ini pasti hasil dari kelakuan si Cesar yang membobol Clara setiap malam. Di malam itu juga, Cesar kembali menyelinap masuk ke kamar mereka. Setelah tertidur pula, dia kembali membius Clara dan pacarnya dan nekat membobol dan bermantap-mantap dengan Clara di tengah Marcos yang sedang tidak sedarkan diri. Cerita pun berlanjut di pagi hari. Terlihat Marco memanggil Cesar yang belum meninggalkan apartemen tersebut. Marco meminta Cesar membersihkan lagi serangga yang ada di kamar Clara. Sesampainya di dalam kamar, Cesar tidak menemukan apa-apa. Kemudian Marco mengarahkan Cesar ke kamarnya. Cesar pun melihat semua peralatan yang ia pakai ketika menyelinap masuk yang disembunyikan di kolom ranjang. Marco pun sangat marah dan memaksa Cesar untuk mengaku dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Namun pada saat itu, Clara sedang tidak berada di sana. Kemudian Cesar berhasil menusuk leher Marco dengan serpihan kaca hingga terbunuh. Namun karena kepintaran Cesar membawa Marco ke kamar mandi dan menaruh serpihan kaca tersebut di tangan Marco agar seolah-olah kejadian tersebut hanya bunuh diri. Polisi pun datang dan melakukan penyelidikan. Dia pun memanggil Cesar dan bertanya tentang kejadian tersebut. Namun karena kelicikannya, ia mampu mengelak dan jejaknya tidak diketahui. Setelah selesai, dia kembali ke kamarnya dan ingin membereskan karena dia juga sudah dipecat di tempat itu. Namun tiba-tiba, dia melihat sebuah kertas yang bertuliskan Aku melihatmu. Ternyata, itu ditulis oleh seorang gadis perempuan yang tinggal berdampingan dengan kamar Clara yang mengetahui perilaku bejat dari Cesar. Di malam itu juga, Cesar datang menemui Clara dan mengancamnya ketika ia membebarkan rahasia tersebut, ia akan membunuhnya bersama dengan keluarganya. Kesokan paginya, terlihat Cesar sudah membereskan semua pakaiannya dan Clara juga sudah dijemput oleh ibunya dan telah meninggalkan apartemen tersebut. Dia kelihatan sangat depresi dan trauma. Singkat cerita, berselang beberapa bulan terlihat Cesar sedang menulis sebuah surat dan mengirimkannya kepada Clara yang saat itu telah memiliki seorang bayi. Di dalam surat itu, Cesar menceritakan semua kejadian dan perilaku yang telah ia lakukan selama di apartemen itu. Clara pun menangis sambil memeluk anaknya dan film pun selesai. Apa yang menyeramkan dari film ini adalah kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam kepala setiap orang. Kita tidak bisa membedakan orang sinting hanya dari perilaku sehari-harinya. Cesar yang sangat cerdas sekaligus sinting berperlaku sangat sopan. Dan Clara yang semakin hari makin tidak bahagia, selalu tampil ceria di muka umum. Pesan yang sangat kuat dari Sliptaik adalah bagaimana ekspresi wajah seseorang belum tentu mencerminkan kepribadian aslinya. Nah lor, jika kalian punya rekomendasi film yang bagus untuk dijadikan alur cerita film, tulis di kolom komentar. Dan mungkin segitu saja, see you on the next video. Bye-bye. S będziemy bersenji inni mencermin Terima kasih.